hai oke selamat pagi kembali lagi dengan saya wong daya sing ngomong boso Jowo kali ini aku ngomong-ngomong review tentang pengalamanku ngopini lokasi black velvet eh iya aku beli enam bulan yang lalu daunnya pas itu masih satu sekarang udah empat dan disana Ayo kita lihat ini lima hari lalu baru baru saya pisah malah sekarang sudah ada tunasnya cantik Oke nanti besok mungkin kita coba Hai belajar Bagaimana cara misalkan kembali lagi ke sini nah oke hai oke Hai black velvet Hai cantik hitam kandel betong-betong cuma katanya susah nanamnya Hai bukan susah nanamnya perawatannya Hai ada yang bilang doangnya menguning terus enggak bisa hitam enggak bisa besar nggak bisa nunas itu emang betul saya Hai membaca dari beberapa literatur itu banyak sekali faktor yang bikin tanaman ini susah Hai tapi sini disini saya sudah bisa dibilang saya berhasil lah Hai membesarkan black velvet ini cuma yang jadi poin disini menurut saya faktor yang paling berpengaruh itu udah meletakkannya posisi letaknya penempatan kita dimana dia ini kan hitam pertama Hai dia nggak bisa terkena panas secara langsung teman-teman terus dia ini juga tanaman gimana ya sukanya lembab jadi enggak usah PC juga kalau PC pasti nanti pangkalnya dia busuk bonggolnya masih busuk dan akhirnya mati jadi disini kalau saya meletakkannya nah itu di pojok untuk menghindari matanya saya kasih tanaman itu berlindung terus atasnya darah lagi itu teman-teman ya tuh disitu tempatnya tadi datangnya darah untuk mengurangi kalau hujan jadi nggak terlalu kena air hujan kalau masalah kayak tanah-tanah itu mungkin ya itu juga penting buat kesuburan cuma kalau dia di hutan pun kan pasti tanahnya dia nggak bisa memilih dia pasti tanahnya seadanya akhirnya dia tumbuh terus untuk masalah pupuk di hutan pun pupuk enggak seperti waktu kita bisa mengasih pupuk kan teman-teman jadi yang utama itu memang yang mutlak itu memang lokasi di hutan itu kan rimbun lembab matahari nggak kena hujan juga terhadang sama pohon makanya dia bisa subur nah disini saya mencoba mendekati itu walaupun saya tunjang dengan lain-lain termasuk tanah tanahnya ini saya beli campurannya pupuk kandang pasir sama sekal kalau pupuknya saya pupuk NPK kemarin kita sudah nyoba belajar bagaimana cara mengencarkan NPKnya biar sesuai dosis yang sesuai seperti yang saya pakai dari pengalaman saya terus kedua dia ini katanya ada juga yang bilang bisa terkena matahari pagi atau sore saya udah nyoba kemarin ini saya pindah saya pindah dirak yang disitu nomor dua itu yang nomor tiga ya saya pindah ke nomor tiga itu kalau sore dia terkena matahari teman-teman jadi rumah saya ini menghadap ke barat barat ya ke barat jadi kalau sore mataharinya langsung ke teras dalam dua hari dia langsung jadi kuning ini ada contoh yang yang kuning nah ini kan agak kuning-kuning nih soalnya disitu dia juga kena matahari dan cuma sedikit loh enggak aja tapi tetap aja dia enggak mau dia dan emang sombong ditemui tempatnya dingin terus tak balik lagi ke situ tak kembalikan yang kuning tetap akhirnya mati cuma yang lain terus bertunas bertunas tambah besar sampai tunasnya itu bisa saya pisah dia memang cocoknya disitu dan nggak berani minda-minda lagi jadi intinya dia ini penempatan yang pasti tempat yang cocok buat dia maka dia juga akan bagus dan berhasil Hai tapi yang namanya kita kadang itu di PTN kan memang susah ya saya enggak enggak namungkir itu mungkin teman-teman juga punya problem yang sama dengan saya cuman yaitu tadi saya mengakalinya dengan cara seperti itu ini pengalaman saya ini berdasar pengalaman memang dari literatur cuma ya saya menerapkannya saya akal-akal diwilah bicara nih soalnya manut literatur itu kadang nggak bodoh kalau praktek kayak gocok-gocok ya kan ini tak ini aku tak bagi pengalaman pula sing gampang aja sing orang rewel keopsi masalah tanah kekosek baik pupuk posek poting nemuk ke posisi ini sesing pas menewis pas lagi disusul garusio lioning sebagai penunjang benda dini sip mantap top 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 Oke mungkin semua nusik ya koncok-koncok jolali like dan subscribe untuk video-video selanjutnya nanti kita review tanaman-tanaman yang lain berdasarkan pengalaman saya Oke terima kasih selamat menikmati